59 Benda yang masanya 2M dan kecepatannya V ditabrak dari belakang oleh benda yang masanya M yang memiliki kecepatan 2P Paling enak kita ilustrasikan dulu Benda yang masanya 2M ini saya gambar agak besar Ini 2M, kecepatannya adalah V ditabrak oleh benda yang masanya M, kecepatannya adalah 2P Kedua benda sama-sama bergerak ke kiri setelah tumbukan Jadi setelah tumbukan, baik yang besar maupun yang kecil bergerak ke kiri Kedua benda sama-sama bergerak ke kiri Ini gambarnya kembali, ini saya gambarnya ke kanan Jadi lebih baik dari awal saya perbaiki saja kontaknya Ini masanya ini di kiri Ini M bergeraknya ini tadi pesannya sebesar V dan ini besarnya adalah 2P Setelah tumbukan, keduanya sama-sama bergerak baik yang besar maupun yang kecil bergerak ke kiri Ini yang 2M, ini yang M Setelah tumbukan, kecepatan kedua benda berturut-turut adalah Karena ini tidak ada keterangan, saya anggap tumbukannya adalah lenting sempurna Rumus dasarnya M1V1 tambah M2V2 Sama dengan M1V1 aksen tambah M2V2 aksen Dan saya asumsikan gerakan ke kiri adalah gerakan positif Jadi ini gerakannya V sebelum tumbukan maupun setelah tumbukan adalah gerakan positif Ya, ini 2M kali V Ini M1, ini M2 ya Ini adalah M1, ini adalah M2 2M kali V tambah Ya, M kali 2V sama dengan 2M kali V1 aksen Tambah Ini M kali V2 aksen Ya, maka ini yang Ini kita jumlahkan dulu biar enak Jadi ini 4MV Ya, sama dengan Ya, ini adalah V1, ini V2 Ini sebesar V dan 2V ya Jadi langsung ini sebesar V 4MV sama dengan M dikali ya 2V1 tambah V2 Ini aksen ya Setelah tumbukan Nah, seperti ini Ini M nya bisa kita coret Ya, maka 4V sama dengan Ya, 2V1 aksen tambah V2 aksen Ya, kemudian Karena ini lenting sempurna Maka V2 aksen dikurangi V1 aksen Dibagi V2 min V1 Sama dengan min 1 Atau Ini kalau kita kalikan silang ke sini Ya V2 aksen Min V1 aksen Ya, V1 aksen Sama dengan Nah, ini jadi V1 kali Dikurangi V2 V1 dikurangi V2 Ya Maka V1 dan V2 nya V2 ini kan 2V V1 adalah V Ya Dapatkan dari kata ini Jadi V2 aksen Min V1 aksen Ini V1 nya adalah V Ya, V2 nya adalah 2V Ya Ya, maka V2 aksen Min V1 aksen Ya, ini sama dengan Min V Kemudian kita eliminasi Ya, yang sudah kita dapatkan Dari sini dan Dari data lenting sempurna ini Ya 2V1 aksen Tambah V2 aksen Sama dengan 4V Dan Min V1 aksen Tambah V2 aksen Sama dengan Min V Ya Biar V2 nya hilang Kita kurangkan Ya, maka 3V1 aksen Ini akan sama dengan 5V Ini dikurangi ya 5V Maka V1 aksen Ini sama dengan 5 per 3V Ya Berkelan silang Ini Sama dengan 1,6V Sedangkan V2 aksen Ini akan sama dengan V1 Min V V1 aksen Min V Ya Jadi kita Ambil dari sini Ya V1 aksen nya Kita pindah ruas ke kiri gitu ya Maka Sama dengan Ini V1 aksen Ini sudah kita dapatkan Adalah 5 per 3 Jadi 5 per 3V Dipurangi Ini jadikan 3 per 3 3 per 3V Ya Akan menghasilkan 3 2 per 3V ya 2 per 3V Ini sama dengan 0,6V Jadi Jawabannya Adalah Yang B Yaitu 1,6V Dan 0,6V V ini pembahasan Untuk nomor 59 Dan 2 3 4 5 5 6 10 10 12 15 15